Intro Oke, kita cerita Afi Karena berhubung banyak yang bilang ceritain Afi, Afi Jadi gini Ini cerita konyol sebenernya Jadi, pada jaman-jaman waktu itu si Afi masih, waktu itu kita masih suka main AOV Masih suka main AOV bareng gitu kan Olivan, JTS, belum jadi kru nih Si Chris Si Chris masih lah Si Rafi juga udah kalo gak salah Oh Rafi, Rafi, Rafi Rafi udah, gue inget Soalnya Rafi juga yang ngasih tau Jadi gini Si Afi itu Dia kan sering nontonin Bigo Yang gak masalah gitu kan Ini cerita lucu sih, ini cerita lucu Jadi sering nontonin Bigo gitu kan Terus kenalan nama cewek di Bigo Bigo yang, apa ya namanya Yang, dia Bigo cuma nunjukin muka doang lah Ibaratnya gak pernah nunjukin muka Apa, gak pernah nunjukin Apa, sorry Nunjukin gambar doang Gak pernah nunjukin muka asli gitu kan Dia deket sama nih si Bigo nih Konyol sih emang Ya, kita sih konyol lah Tapi yaudahlah ya Kalau nonton Bigo Silahkan aja hak semua orang Walaupun gue ketawain gitu kan Ya elah nontonnya Bigo gitu kan Tapi yaudahlah gitu kan Dia nontonnya Bigo Terus dia gobloknya dia kenalan Oke Kenalan nih Atau cewek Bigo ya kan Kenalan Set Gitu kan Terus kenalan Terus Gue curiga banget tuh si Afi Waktu itu Kok Di kerjaannya di depan pagar Headsetan mulu Gitu kan Headset Maksudnya pake headset Terus Biasanya dia kalo pake headset kan Main game kan Kalo ga main Mobile Legends Main AOV Atau main Call of Duty Gitu kan si Afi Terus headset Terus gitu kan Headset Terus Terus gue liatin kan pernah V bukan pintu V gitu kan Oh iya Pas buka pintu gue liat Tengponnya Lah Discordan Discordan sama siapa nih gue belum Lu ngapain lu Discordan Lengobrol sama temen Iya temen Cik apalagi temen Gitu kan Temen Oh yaudah Lama-lama terus ternyata pacaran Lu punya pacar Cih Gue temen nih Punya pacar Kita sih ikut seneng aja Siapa ya pacar lu Kan kita kepo dong Siapa ya pacar lu Ya kan Ada lah Ntar gue kenalin kalo waktunya tepat Ngomong udah kayak Ngomong udah keren bener loh Kayak mafia Itali Ya kan Aduh Yaudah gitu kan Akhirnya set Udah lama-kelamaan waktu Tiba-tiba 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 ya kan Suaranya cewek Kedengeran Seperti kedengeran Gak hode Hode gak bang Gak cewek beneran Tiba-tiba ngomong ke Bang Tara Waktu itu kan kebetulan lagi ada acara keluarga Lagi ada acara keluarga Kalo gak salah halal Lebih halal deh Waktu itu masih covid tuh Masih pandemi Masih pandemi lah Masih awal pandemi Kalo gak salah Gue lupa Pertengah pandemi gue lupa Sebelum ini Masih Delta Kalo gak salah Tiba-tiba ya kan Saak Ngomong ke Bang Tara Kan kita kan semua Manggil Mas Tara tuh kan A-A gitu kan A gitu kan Jadi semua orang Manggilnya A-A gitu kan Si Avi ngomong ke Bang Tara A Nanti Pertemuan keluarga kan Setelah Delta Kalo gak salah itu Setelah Delta Dan sebelum Omikron Delta udah mulai menurun Kalo gak salah Kan ada pertemuan keluarga nih Halal-lebih halal Iya Gitu kan Gue mau ngomong Ke semua Sesepuh kita Ada mbah gue Kebetulan dateng kan Ngomong apa lo Kata si A-A Gue mau nikah Mau nikah Langsung kata Bang Tara Eh setan Lu mau nikah Terus abis itu Waktu itu gue inget banget Disitu Waktu itu Jadi kan Kita waktu itu ada Acara keluarga Kumpul hari Sabtu Waktu itu kita lagi main AOV Lagi diskortan gitu kan Lagi diskortan Gak ada Ami Kebetulan Gitu kan Gak ada Ami Tapi Ami lagi di rumah Lagi di Japos Gitu kan Si Bang Tara kan Discord nyalain speaker Gue mau nikah Ada si Ami Ami denger dong Wih Mau nikah Gue Kakak lo aja Belum tau Kata si Ami Sini kenalin dulu Ke gue Apa nih Main bilang Munika-munika Kata si Ami Enak aja Lu main ngomong-ngomongin Coba sini Liat dulu Enaknya munika Kondisi Ami Denger Si goblok Gitu kan Yaudah gitu kan Yaudah akhirnya ceritain lah Ke si 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 Afi Cerita ke Ami kan Ami kan tau Kondisi Afi Kayak apa Lu tau lah Randomnya Afi tuh Kayak apa Nih anak kan Polosnya dunia Kan gue udah pernah cerita kan Aduh Tentang handphone-nya Hilang dua kali Apa dan sebagainya Gitu kan Kakaknya kagak tau Main mau nikah Mau nikah aja lu Gitu kan Masalahnya ada cerita juga Si Afi dulu pernah Dulu Dulu banget tuh Waktu dia belum Waktu itu belum Corona Kalo gak salah Pernah bawa pacar ke rumah Ternyata pacarnya gak bener Gitu kan Pacar udah dikenal sebagai orang yang itulah Yang gak bener lah pokoknya Yang tau kakak yang satunya ada Anak tengah Adeknya Ami Kakaknya Afi Waktu itu yang larang nikah Nah terus sekarang yang nikah yang kedua nih Yang kedua tiba-tiba Gue mau nikah Wuuuh Apa lu gitu kan Nikah sama siapa Ditanya Mami kan Enak aja gue kakaknya Kagak tau Wana sih nih Mau nikah sama siapa Orang mana Udah ketemu orang tuanya Belon Orang tuanya udah kenal lu Belon Kata si Afi Disitu gue bantara sama Ami Kan langsung tau ya Ngarah-ngarahnya kemana gitu kan Oke Belon tau Wih Main mau nikah aja gimana Orang mana Ceweknya orang mana Lu udah ketemu orang tuanya Belom katanya Udah kenapa orang tuanya Belom Ceweknya orang mana Kata si Ami Ada nih Orang Aceh Orang Aceh katanya Oke Yaudah gitu kan Set Cerita lah Apa Akhirnya si Afi cerita gitu kan Iya begini-begini Si Bang Tar juga bilang Lu jangan main ngomong ke sesepu-sesepu Ngomong dulu sama kita yang deket Siapa ya Cewek lu orang mana ini Iya Jadi katanya belum ngomong nih Ke si sesepu-sesepu Maksudnya ya Tante-tante gue Mbah-mbah gue gitu kan Main mau nikah Maksudnya mau izin nikah Mau doa restu gitu kan Sini dulu Ngomong dulu Kita tatar gitu kan Akhirnya gue Bang Tar Ami Sini Ngomong Siapa cewek lu Orang Aceh Orang Aceh kenal dimana Udah lama sih Cet-cetan di WA Cet-cetan di WA Orang mana Udah ketemu belum Ya Udah sering telponan sih Di Discord tuh kan Kalo gue di Discord di depan Udah ngeliat mukanya Belum Belum Udah video call Belum Tanya Raffi Waktu itu ada Raffi disitu Raffi udah masuk disitu Raffi udah kerja di kita Terus Kenalan dari mana Ya ini Dari livestream-lifestream itu Bigo Langsung Ami kayak Aduh Terus Lu main mau nikah aja Emang ape Gak ada sih Sampai akhirnya si Bang Tar Amah gue Juga ngomong Eh setan Gak gitu nikah Gak gitu Lu Itu Gue-gue-gue Gue langsung ngomong aja Ngomong kasar gue Itu langsung aja Lu cuma pengen ngewek Gue bilang Lu Fotonya mana Siapa coba Fotonya di WA Gitu kan Kasih liat ke kita Fotonya di WA Nih Si Raffi ngeliat Ada Raffi waktu itu di kantor Si Raffi ngeliat Lah sebentar Ini foto dia di WA Ini mah gue tau nih Ini model Jepang Apa bagaimana Raffi kan ahli lah ya Kalo soal itu Ini model yang Jepang nih Begini-begini Gue tau nih Dikasih liat lagi Kita diketik di Google Namanya siapa gitu Nih gue tau Lu siapa lu Nika-nika main gitu Iya Makin menjadi-jadi Gitu kan Aduh Lucu dah itu Sekantor ribet Apa Riwo tuh Ada si Chris juga kok Tanya si Chris-si Chrisnya Sampai ngakak Ini model Jepang nih Gue tau nih Gitu si Raffi Lu main nikah-nikah Siapa ini Gitu si Raffi Wah kan Akhirnya kita nasihatin V Gini Yang namanya nikah Itu Gak seman-sebaran nyewe Gue bilang gitu Lu nikah itu Keluarga Tenggung jawab Iya Gue tanggung jawab Gitu lagi jawab Ngegas-nggegas gitu kan Si Raffi kan Lu tau lah Raffi orang kayak apa Tenggung jawab Tenggung jawab Ya gimana lah temen-temen Udah tau lah Afi kayak apa Gak usah diceritain lagi Gitu kan Lu bilang terus gimana V Eh orang gue ini kok Orang gue mau ini Mau nikah gitu kan Gue tanggung jawab Oke tanggung jawab Lu udah kenal Beran sama ceweknya Lu gak bisa langsung ngomong nikah Lu lihat muka cewek lu Dulu kayak ape Lu lihat coba Ajak video call Sekali-sekali Ajak ketemuan Antara lu ke Aceh Atau bagaimana Ini masalahnya jauh nih Lu disini Ceweknya di Aceh Uh abis itu teleponan kan Malamnya ternyata Besoknya kita ngobrol lagi Kita bilang kan Lu lihat dulu Mukanya bener apa gak Jangan-jangan nih Cewek jenggotan Kan gitu yang kita takutin Kan gitu kan Takutnya horde Bener kan nih Soalnya profile picture WA-nya aja palsu Gitu kan Udah nih akhirnya Kita bilang Coba Suruh dia video call Atau apa Lu pake yang rapih Lu juga pake yang rapih Coba Ajak ngobrol orang tuanya Apa bagaimana Gitu kan Udah besoknya nih Set ya kan Yaudah dia pulang Iya ini deh Yaudah gue akan lakuin malam ini Besoknya Udah Gimana udah Udah Gimana Mukanya kayak apa Bener Jadi gini Kemarin gue ngajak video call Katanya si Afi Gue ngajak video call Terus abis itu Iya Ternyata ceweknya gak mau Lah Tapi ada satu gem Yang gue udah pasti pengen nikahin dia Apa Gue Di Aceh Kalo udah nikah Ntar gue disuruh tinggal di Aceh Dikasih rumah gue Udah mulai ketawa nih Gue sama Ami sama Bang Tara Terus Dikasih Kerjaan gue disana Itu lo namanya dibawa ke surga Kok gitu Aduh Ya Allah Ya Langsung gue bilang Ego blok Itu lo penipu Blok kontaknya langsung Putuskan hubungan Goblok Goblok Langsung Langsung si Ami itu Ego blok sini Diajarin akhirnya sama si Ami kan Lo Ada Dikasih rumah Dikasih kerjaan Lo disuruh nikah Tapi harus tinggal di Aceh Lo apa gak surga tuh Kayaknya lo Ada 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 Ya No comment Akhirnya langsung si Ami marah Lucu Intinya cerita lucu gitu kan Tapi akhirnya yaudah Terus kita-kita bilang Fy Gue cuman mau bilang Untung lo belum ngomong sama sesepuh Lo kalo sama tante gue Lo digantung hidup-hidup lo Dasar goblok Main mau nikah aja Aduh Ya Allah Ha Gitu lah ya Itu cerita lucu Dari si Ami Ya Makanya gue sama Ami Dada Gak ada deh Gak Gak Lo kalo kena kata si Ami Lo kalo kena cewek Pastiin gue tau dulu siapa Kata si Ami Ya gitu lah Tapi akhirnya gak tau sekarang mau gimana Kena scam Tapi ujungnya sekarang akhirnya si Afi Makanya gue bilang udah Tadi kan tinggal di AMI Cuman sekarang gue yang ngurus deh Gue bilang udah gue aja yang ngurus Lebih ini deh gue didik bener-bener Tentang kehidupan Si Afi Bang 500 ribu Ada 500 ribu tadi Mampus lu muntah kan lu pada mampus